berdarah sini dia bodoh tembus jangan lagi 3 kali cobaimu kebal disini berdarah sini nah itulah guys, kalau kita masuk ke tempat orang kena jaga adab dan ini adalah salah satu suku yang ada di Indonesia guys Assalamualaikum kumaha damang good people, serang wilayah yang sumping ke channel Abis Abiditi dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini nah guys, hari ini kita akan dengar sebuah kisah daripada suku Dayak, Kenya yang ada di Kalimantan guys video ini adalah video daripada tiktok nanti saya letak link asli di ruang description box di bawah buat kawan-kawan semua simak dan pertimbangkan untuk follow akun tiktok ini guys dimanapun kita berada itu, kita sentiasa kena menjaga etika guys kena-kena lagi yang bukan tempat kita itulah yang harus kita lakukan kalau kita melawat tempat yang kita tidak biasa atau tempat yang baru guys dan disini ada satu kisah yang menarik saya mau kongsikan dengan kawan-kawan semua kisah ini dari suku Dayak, Kenya guys semoga semua yang menonton berada di dalam keadaan yang sehat selalu dimurahkan rezeki dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat amin dan tanpa buang-buang waktu good people mari sama-sama kita menonton isi penungan video ini seperti apa let's go satu dua salam silaturami good people ada juga satu anak muda saya nak tahu dari mana dia dia pakai tupi begini kan dia main parang main parang di bawah sana langsung jatuh ini loh jangan kamu bikin tupi itu ini suku salah satu suku yang ada di Indonesia yang ketiga kali langsung ping meninggal pingsan orang tarik dia bawa dia ke mobil langsung bawa ke rumah sakit itu saja jadi gak boleh sembarangan ya dia dapat topinya dari mana dapat pinjam dia topinya ini dia punya juga sama begitu ya sama seperti ini gak tahu di mana dia beli dipakai disini iya nah ada juga satu nah ada lagi satu dari punti anak dari punti anak guys orang iban tinggi-tinggi dia dia mau bagi dayak iban maksudnya iya dayak iban dia mau bagi kertu kekebalan kertu kekebalan saya masih di dalam saya masih disini dulu orang teriak kenapa orang teriak bisa keluar berdarah sini dia bodoh dia bodoh tembus jangan lagi tiga kali coba imu kebal disini berdarah sini nah itulah guys kalau kita masuk ke tempat orang kena jaga adab dan ini adalah salah satu suku yang ada di Indonesia saya bilang kurang ajar kamu itu kenapa kamu coba kekebalanmu sini gak boleh itu kami sudah masuk agama ke stand dan datuk kami paling kuat sini saya bilang salah kami dua peladat kami dua ndak dendah dia waktu itu orang bawa dia ke samarindah cari dia samarindah mana tahu tempatnya itu satu dua sudah yang coba-coba disini gak boleh saya bilang nah kalau orang foto orang pegang parang saya bilang jangan mainkan parang di tangan ya saya bilang foto baik iya ya pak iya pak foto yang baik aja kan masih keramat ya iya siapa ada pengalaman guys tentang yang begini silahkan komen di dalam komentar juga itu juga buaya buaya mana buaya taring buaya ini itu dua buaya ini taring buaya gimana ceritanya itu taring buaya kalau cerita ini mereka dua beradik mamaknya lepotau bapaknya kayan bilang mamaknya itu mungkin suku ini saya sakit lama sudah saya sakit kalau saya meninggal kamu dua pergi sebagai betapa kakak adik di sungai dia buaya kakak di darat dia harimau langsung mamaknya meninggal mereka dua pergi jalan sampai pagi mereka dua lihat satu sungai biru sungai itu dulu kata kakaknya mereka dua lihat terus dia tolak adiknya dia ambil satu kayu buang terus dia tangkap tidak bisa kamu di sungai naik kamu nanti kamu makan bubuhan mamak nanti katanya baru dia naik baru kakaknya di sungai dia buaya nah adiknya harimau itu makanya buaya itu tidak sembarang dia makan oh begitu seseorang suku lain tidak tahu kalau suku kami belum pernah kami dengar buaya makan suku kami buaya tidak makan sama suku kenya dayak kenya saya sudah rasa waktu kami serpai batu bara di semagaris seberang nanukan ada satu nomor di seberang sana perahu kami di hilir bagaimana nomor itu nanti 33 itu tertutup dia mereka seropong saya berenang saya berenang oh jangan ada buaya sini tidak apa-apa saya bilang pui saya ganggu ini ini nyatung pui berenang ya saya berenang itu banyak buaya di situ ya banyak buaya di semagar di situ buat bersih bersih kelihatan nomor saya kembali lagi kelihatan nomor apa nomor apa maksudnya nomor yang kami ambil itu nomor 33 dari seberang oh jadi nomor untuk apa untuk apa nomor itu kami merintis serpai batu bara oh ada nomor lokasi nomor oh begitu ada nomor batu bara dia berenang di tempat yang banyak buaya guys tapi tidak dimakan karena suku kenya ah iya heran kita itu pak simton tidak di peduli buaya katanya bilang orang tua kalau kita berjalan ada bunyi di sini ring 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 katanya oh bubuhan kami bilang buaya itu itu dia itu saya percaya itu bilang bapak saya mereka pergi ke Tanjong Selor merantau ada babi berenang hui tinggal ke kepala kepala atau pantat untuk kami bawa ke tepi terus terpotong terpotong potong mereka pergi ke tepi lihat tuh ada kepada babi ada pantat babi di tepi sungai bilang bapak itu saya percaya luar biasa di tempat banyak buaya gak dimakan buaya itu kalau orang lain udah pasti mati orang lain takut pasti mati kalau situ itulah kisah menarik suku Dayak Kenya menariknya Indonesia ini banyak suku-suku di Indonesia dan ini adalah salah satu daripada kisah-kisah yang menarik kalau kita mau dengar banyak lagi suku-suku yang lain punya cerita memang pasti akan ada tapi ini suku Dayak Kenya di Kalimantan jadi apa pendapat kawan-kawan semua kalau kawan-kawan ada kisah menarik daripada suku-suku kalian silahkan komen di bawah dan ini hanyalah untuk hiburan untuk hiburan untuk kita menambah wawasan dan pengetahuan kita dan moga-moga video ini menghibur kawan-kawan semua jadi sampai disini dulu video saya pada kali ini satu video yang menarik dan cukup seru untuk kita nonton bagi saya lah jujur dan nantilah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang good people terima kasih kerana menonton salam santun damai dan salam silaturah assalamualaikum salam santara yo teman-teman ojo lali di subscribe yo channel ku sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax